Pemirsa Pulau Bawaian yang terletak di Kabupaten Gersik, Jawa Timur menawarkan pesona alam yang indah. Selain kekayaan alam yang memanjakan mata, pulau ini juga menyimpan sejarah perjuangan rakyat di masa penjajahan yang menjadi tempat kelahiran pahlawan nasional Harun Tohir. Kita ikuti perjalanan Anggita Disastra bersama Juru Kamera Dipo Andi Muharram serta Jemi Jasin, Persembahan Spesial RCTI untuk Kemerdekaan Indonesia. Ini dia, Liputan Menapaki Indonesia, Tanah Para Pejuang. Bawaian, sebuah pulau indah yang tersembunyi di Kabupaten Gersik. Pulau yang dalam bahasa Sansekerta berarti sinar matahari atau terang. Saya mengawali perjalanan di pulau ini dengan menapakan kaki di Bandar Udara Harun Tohir. Lokasi ini menjadi gerbang masuk ke Pulau Bawaian melalui jalur udara. Bandar Udara ini memiliki landasan pacu seluas 930 meter. Nama bandara ini diambil dari nama pahlawan nasional Harun Said bin Muhammad Ali atau lebih dikenal sebagai Harun Tohir. Bandara ini sudah resmi dioperasikan sejak tahun 2016. Kunjungan saya ke Bandar Udara Harun Tohir membuat saya penasaran dengan sejarah hidup sang pahlawan yang terlahir di pulau ini. Saya melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi rumah masa kecil Harun yang terletak di desa di Ponggo. Kisah tentang Harun mendapat perhatian ketika namanya disematkan menjadi nama kapal perang Republik Indonesia bersama nama rekannya Usman Janatin. Saya tertarik untuk melihat rumah masa kecil Harun salah satu peninggalan lainnya. Kini pemerintah setempat berencana menjadikan rumah peninggalan ini sebagai museum sejarah. Setelah mempelajari sejarah hidup sang pejuang asal bawian, saya meneruskan langkah untuk melihat rumah adat warga bawian yang punya ciri khas tersendiri dari percampuran budaya di masa penjajahan Belanda. Keunikan rumah tradisional bawian juga ditandai dengan adanya durung di halaman rumah. Durung adalah bangunan yang terpisah dari rumah. Rumah warga yang saya kunjungi ini sudah berusia tiga abad dan dihuni beberapa generasi. Unsur kayu khas Melayu berpadu dengan ornamen dan corak khas Eropa di dalam interior rumah membuat bangunan rumah nampak unik. Saya ingin coba ini. Ya boleh, boleh. Ini wajik. Wajik. Bahannya apa saja kalau khas di Pulau Bawian ini? Kalau di desa kami itu bahannya dari ketan. Dari ketan ya? Ketan putih. Sama gula merah, gula aren. Gula aren. Gula aren. Perjalanan menyusuri sejarah dan budaya membuat saya tertarik untuk mengeksplorasi daya tarik lain pulau ini. Danau Kastoba menjadi persinggahan perjalanan berikutnya. Danau ini berada di tengah pulau dan menjadi pembatas antara dua kecamatan. Sebelum dapat menikmati keindahan danau, saya harus mendaki selama 25 menit menyusuri hutan dan perbukitan. Namun, semua jerih payah terbayar dengan panorama eksotis dan sejuknya udara di area danau. Air yang jernih di tengah hijaunya hutan sangat memanjakan penglihatan. Bonon, menurut kepercayaan masyarakat Bawayan, berenang di Danau Kastoba dapat membuat Anda menjadi lebih awet muda. Tak hanya kekayaan sejarah, budaya, dan alam. Bawayan juga memiliki hewan endemik yang tak dapat dicumpai di pulau lain. Inilah rusa bawayan atau eksis kuhli. Rusa ini dikenal sebagai pelari ulung dan aktif pada sore hingga malam hari. Kini, rusa bawayan yang pernah menjadi ikon ajang olahraga tingkat Asia ini terancam punah. Di tahun 2019, jumlah rusa bawayan yang berada di alam liar tercatat sebanyak 304 ekor. Jumlah rusa bawayan terbanyak adalah pada tahun 1979, yaitu 400 ekor. Keberadaan rusa bawayan di alam kini sangat sedikit. Dengan upaya konservasi yang dilakukan, diharapkan populasi rusa bawayan dapat terjaga. Sebagai hewan liar, rusa bawayan sangat sensitif terhadap suara dan gerakan. Di tahun 1999, seorang warga asli bawayan yang bernama Sudirman merintis penangkaran rusa bersama rekan-rekannya. Upaya tersebut dilakukan sebagai usaha untuk melestarikan rusa bawayan yang tidak dapat ditemukan di pulau lain. Perjalanan membawa saya meluju Pulau Cina di desa Teluk Jatidawang. Birunya langit, serta gradasi perairan yang jernih bernuansa biru kehijauan memanjakan indera penglihatan sepanjang perjalanan. Pulau Cina merupakan salah satu wisata alam bawayan yang penawan dan asri. Usai menikmati keindahan pantai di Pulau Cina, saya beranjak untuk mengunjungi Pantai Labuhan. Di pantai ini, tersaji pemandangan matahari terbenam dengan keindahan langit berwarna jingga, serta tenangnya perairan yang surut. Kemana pun kita menepaki kaki di negeri ini, terhampar kekayaan alam yang indah, berbalut dengan budaya dan sejarah yang kental. Anugerah Tuhan yang sudah sepatutnya kita jaga dan syukuri kelestariannya. Ayo bangga Indonesia! Terima kasih telah menonton!